belajar autodidak tanpa sekolah resmi pria di Gunung Kidul ini ubah sedan lawas menjadi Lamborghini mewah seorang pria di Gunung Kidul bernama Suaryanto 42 tahun sukses menggegerkan dunia otomotif dengan menyulap mobil sedan lawas menjadi supercar mahal Suaryanto memiliki bengkel sederhana di Padukuan Nogosari 3 Galuran Badung Kapanewon pelayan Gunung Kidul Yogyakarta yang dibuatnya sebagai tempat sulap mobilnya pria lulusan SMP swasta ini memiliki kealian yang tak bisa diremehkan pelangsir dari Kompas.com Senin 8 Maret 2021 kisahnya berangkat dari pekerjaannya dari bengkel satu ke bengkel lain hingga bisa membuat mobil modifikasi saat bekerja di Yogyakarta tahun 2000-an silam kala itu Suaryanto menyelap mobil sedan jenis Mitsubishi Evo 4 menjadi mobil bergaya Eropa mobil karyanya tersebut menjadi salah satu pemenang Suaryanto pun memutuskan pindah ke beberapa bengkel usia bekerja selama 3 tahun di bengkel modifikasi tersebut ia bahkan sempat pindah ke Jawa Barat singkat cerita pemirsa Suarto akhirnya membuka bengkel sendiri yang diberi nama High Class Auto Custom bermodal wawasan modifikasi mobil yang dipelajarinya secara autodidak tanpa sekolah resmi ini Suaryanto membuat blueprint dari laptopnya ia bahkan mampu membuatnya hingga detail terkecil guna ukurannya tidak berbeda pemirsa kini di bengkel yang berlantai tanah itu sudah ada empat mobil yang masih dalam proses pengerjaan mobil-mobil tersebut merupakan replika dari supercar seperti Mercedes-Benz Goldwing Lamborghini LTE hingga Honda NSE mobil mirip Lamborghini yang telah selesai dikerjakan juga sempat viral beberapa waktu lalu Suaryanto maku hanya membuat bodi dan interior mobil ada pun pelek dan variasi lainnya diserahkan kepada pemiliknya ia mengatakan bahwa tahap modifikasi mobil supercar yang paling sulit adalah memindahkan mesin depan ke belakang otomobil supercar yang sulit hanya memindahkan mesin depan ke belakang ujar Suharyanto keahliannya dalam modifikasi mobil ini tak hanya sekitar Yogyakarta saja melainkan dari berbagai daerah seperti Jakarta dan Kalimantan sebagai bahan besar pelangganya sudah mengetahui hasil karya Suharyanto melalui acara pameran otomotif soal harga Suharyanto mematok minimal 350 juta di luar aksesoris tambahan demikian pecinta otomotif silahkan ikuti tayangan yang disampaikan PT Kreator sampai jumpa